Rempah 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 merupakan komoditi hasil bumi yang banyak ditemui di Nusantara, mulai dari cengkeh, pala, lada, hingga cendana. Tak hanya itu, rempah ternyata juga membawa pengaruh besar pada dunia, karena bertemunya para pedagan dari berbagai daerah di lintas benua. Pamong budaya ahli madia kemendikbot Ristek RI, Niketut Wardani mengatakan rempah juga telah berhasil mempengaruhi pertukaran budaya di Nusantara. Pertukaran budaya melibatkan makanan dan kesenian khas dari berbagai wilayah di dunia yang saling berakulturasi akhirnya menimbulkan suatu budaya baru. Sebab Nusantara memiliki jalur rempah yang merupakan menjadi wilayah strategis dalam kegiatan perdagangan, sehingga terjadilah pertukaran budaya mulai dari kuliner hingga kesenian. Indonesia sudah berhasil mendaftarkan jalur syuta sekrut sebagai warisan budaya dunia di World Heritage. Nah, sekarang Indonesia ingin mendaftarkan jalur rempah sebagai World Heritage, jadi warisan budaya dunia. Jalur rempah juga merupakan upaya menumbuhkan kebanggaan jati diri masyarakat Indonesia, karena bisa memperkuat jejaring interaksi budaya antardaerah, dan memperteguh ikatan kebinekaan melalui jalur budaya bahari yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Sojianto Banua TV Kota Banjarbaru melaporkan.